Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monex Surabaya. Saya ucapkan tetap semangat ya. Ini di awal minggu ini, di hari Senin ya, 14 November di tahun 2022 ya. Ini seperti biasa, saya kembali tampil untuk memberikan informasi bagaimana apa yang harus kita pelajari, harus kita ketahui ya untuk hari ini. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi-informasi seputar analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Dan juga tidak ketinggalan peluang trading ya tentunya dari signal pagi ya. Oke, kita awali pertama dengan signal ya. Oke, kita lihat di sini saya seperti biasa mendapatkan support ya dari aplikasi yang luar biasa ya, dari aplikasi Amific Apps ya. Ini aplikasi yang memberikan kita kemudahan ya di dalam bertrading ya. Oke, pertama saya mendapatkan signal yang merupakan cukup favorit ini dalam beberapa minggu terakhir ini ya. Ini saya mendapatkan signal untuk dolar yen ya ini ya, dengan potensi beli ya ini ya. Kita lihat cukup worth it ya, ini kita bisa ikuti pagi hari ini ya. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk sesuaikan dengan pemakaian jumlah lot ya. Ini penting tentunya untuk memaksimalkan trading Bapak-Ibu sekalian dan jangan lupa untuk mengikuti ya, ini signal yang kita berikan ini sesuai dengan batasan resiko dan peluang ya. Karena di dalam perdagangan perjaga ini memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, kita akan coba ambil untuk pesanan mata uang dolar yen ya. Oke, kemudian kita jangan lupa untuk memasang sesuai dengan saran yang diberikan ya ini. Dengan take profit 140.28 ya. 140.28. Kemudian untuk stop loss di 138.76 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di komoditi ya. Ini juga saya mendapatkan signal pagi hari ini di pukul 7.12 ya. yaitu di komoditi mas ya ini. Kita dapatkan signal untuk potensi beli ya dengan target di 17.75. Kemudian untuk stop loss di 17.53 ya. Oke, kita lihat di sini. Take profit ya di 17.75. Kemudian untuk stop loss di 17.53 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di strategi kita yang kedua ya di indeks Hanseng ya. Cukup mengalami cap up ya ini tadi pagi ini untuk indeks Hanseng. Ini kita tutup dulu ya seragi kita karena averaging ya ini kita tutup satu ya posisi yang Oke, kita sisakan yang terakhir ya ini kita apabila mengalami penurunan Kita coba ambil lagi ya untuk averagingnya Kalau misalnya mengalami kenaikan kita lihat ini yang terakhir posisi kita yang terakhir Kita bisa tutup ya semudah itu tentunya ya. Oke, bagi teman-teman semua yang mengikuti strategi ini ya Tentunya memiliki peluang dan risiko yang sama besar ya yang perlu saya ingatkan Apa yang kita berikan ini bersifat referensi bukan rekomendasi ya Tentunya keputusan untuk mengikuti signal ini menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya Tentunya signal ini akan bisa maksimal apabila memiliki strategi sendiri dan bisa di cross check Ini bisa lebih maksimal ya untuk signal pagi Oke, kita lanjutkan untuk peluang di pagi hari ini ya Ini kita akan mereview pergerakan market di matawang euro ya terhadap dolar Amerika Serikat ya Kita cek dulu Ya ini kita lihat kemarin sempat mengalami kenaikan kembali ya ini Dan tertahan di level kalau kita lihat story-nya ada double top ya disini 1.0370 ya Ini sempat tertahan di area tersebut ya Kita lihat disini apa yang menjadi penggerak ya untuk pasangan matawang euro Sempat mengalami kenaikan ya Kita lihat data yang saya dapat kemarin ya Ini pasangan matawang euro dolar ditutup naik ya sebesar 146 pips di level 1.0353 ya Ini kan dipicu oleh sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat dibalik perilisan data Premier customer sentimen Amerika Serikat yang mesimis ya Dan prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih rendah di masa depan ya Untuk peluang di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level euro dolar Berpotensi untuk dibeli ya dengan menguji level resisten di 1.0365 ya Untuk orang yang berdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.0280 Sampai di level 1.0365 ya Kita lanjutkan untuk pergerakan di pasangan matawang posterling terhadap dolar Amerika Serikat Oke kenaikan matawang posterling juga mengakibatkan Kenaikan karena melemahnya dolar Amerika Serikat ya Karena mesimisnya sorry optimisnya data Premlin GDP ya Ini good trade balance dan manuaktur production di Inggris ya Ini mendorong kenaikan matawang posterling dolar di hari Jumat Menurutup menguat sebesar 122 pips ya Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.1730 Sampai di level 1.1855 ya Dalam kondisi trend naik ya Kita lanjutkan untuk pergerakan di dolar yen Jepang ya Oke pergerakan di dolar yen Jepang Kita lihat di sini ya Sempat mengalami penurunan ya Yang cukup signifikan ya Dalam dua hari terakhir ya Ini sempat mencapai di harga yang terendah terbaru ya Setelah mencapai di harga tertingginya di 151.86 ya Peluang untuk hari ini ya diperkirakan berpeluang untuk naik ya Menguji level 140.10 ya Kemarin cepat berakhir turun ya Sampai di 218 pip di level 138.76 ya Ini karena sentimen melompatnya dolar Amerika Serikat Dan optimisnya data PPI Jepang ya Peluang trading untuk dolar yen diperkirakan berpotensi untuk beli ya Dengan menguji level resisten di 140.80 Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini Diperkirakan ada di level 139.00 sampai di 140.10 ya Kita lanjutkan untuk pergerakan di pasangan mata uang Aussie Terhadap dolar Amerika Serikat Oke pasangan untuk mata uang Aussie terhadap dolar Amerika Serikat Kemarin cepat mengalami kenaikan ya Di pagi hari ini berpeluang untuk naik ya Dengan menguji level di 0.6715 ya Ini diperkirakan ini karena melemahnya dolar Amerika Serikat Dan trader menyambut baik pelonggaran pembatasan COVID-19 yang ada di Tiongkok ya Ini yang merupakan rekan dagang utama negara Australia ya Untuk pagi hari ini diperkirakan berpotensi untuk dibeli ya Dengan menguji level resisten di 0.6750 ya Bila naik di atas level 0.6715 ya Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 0.6650 Sampai di 0.6750 ya Oke demikian untuk ring perdagangan di hari ini dengan tren mengalami kenaikan ya Terhadap dolar Amerika Serikat Karena diperkirakan outlook dolar hari ini akan mengalami tren penurunan ya Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham ya Kita awali di indeks saham Nikkei Jepang ya Kita lihat di sini kemarin sempat mengalami kenaikan dan pagi ini sempat terkoreksi turun ya Ini ditopang oleh menguatnya Wall Street ya di hari Jumat kemarin ya Setelah ada perilisan data PBI Jepang ya yang lebih tinggi dari estimulasi Ini mendorong naiknya indeks Nikkei di hari Jumat kemarin menguat sebesar 180 poin di level 28.110 Untuk di sesi Asia diperkirakan di teknik Nikkei berpeluang untuk dibeli ya Dengan menguji level resisten di 28.325 ya Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 27.950 Sampai di 28.325 ya Kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng ya Indeks Hanseng pagi hari ini setelah sempat terjadi open gap ya Ini indeks Hanseng berakhir menguat sebesar 733 poin ya Di level 17.548 ya Karena dipicu oleh sentimen pasar yang menyambut baik ya Pelonggaran pembatasan COVID di Tiongkok ya Di sesi Asia diperkirakan indeks Hanseng berpotensi untuk dibeli ya Dengan menguji level resisten di 17.850 Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 17.250 Sampai di 17.850 ya Oke demikian untuk ring perdagangan dan trend market untuk indeks saham Terutama indeks saham Asia Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya Untuk komoditi emas ya kemarin sempat terkoreksi kembali mengalami kenaikan Dua hari berturut-turut ya Ini disebabkan karena ditopang oleh sentimen pelemahannya dolar Amerika Serikat ya Di balik perilisan data customer sentimen Amerika Serikat yang pesimis ya Dan prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih rendah di masa depannya Untuk sesi Asia diperkirakan harga emas akan berpotensi untuk dibeli ya pagi hari ini Dengan menguji level resisten di 1777 ya Namun jika bergerak turun di bawah level 1755 Ini berpeluang untuk dijual ya Dengan menguji level support di 1750 Untuk potensi rentang perdagangan di sesi Asia pagi hari ini Diperkirakan ada di level 1750 sampai di 1755 ya Kita lanjutkan untuk komoditi oil ya Oke komoditi oil kemarin sempat mengalami kenaikan dan ditutup di atas exponential moving average ya Ini tentunya akan memicu adanya tren lanjutan untuk kenaikannya ya Kita lihat di sini hari Jumat kemarin ya Karena pelemahan dolar dan laporan yang mengatakan bahwa Tiongkok telah melonggarkan beberapa pembatasan COVID Sehingga mengakibatkan harga mengalami kenaikan ya untuk komoditi oil ya Untuk sesi Asia pagi hari ini harga oil berpotensi untuk dibeli ya Dengan menguji level resisten di 91.00 ya Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 87.90 sampai di 91.00 ya Oke demikian untuk ring perdagangan di pagi hari ini ya Untuk bisa dimanfaatkan Dan kita akan melihat kira-kira apa sih ini yang akan menjadi berita-berita ya Yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini di 14 November Kita lihat di sini berita apa saja yang menjadi high impact ya Untuk pergerakan di sepanjang hari ini Siang hari ya lebih tepatnya sore ya Ini beberapa berita yang akan menjadi penggerak untuk pasangan mata uang euro ya Ini ada industri production yang sempat mengalami penurunan ya Untuk forecastnya yang diperkirakan akan berdampak kepada pelemahan ya Untuk mata uang euro ya Kemudian dari negara Kanada Ini juga memiliki high impact yang cukup tinggi Pidato dari Gubernur BOC ya Ini juga perlu diperhatikan Yang akan dirilis di pukul 20 lebih 45 ya Oke kemudian di pukul 23.30 Ada berita dari pidato dari anggota The Fed ya Ini dari Amerika Serikat ya Ini 23.30 Ini yang akan mempengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat Oke sekiranya mungkin hari ini tidak terlalu banyak berita yang mungkin akan dirilis ya Tapi tentunya teman-teman bisa mengantisipasi ya Dengan melihat kalender berita sepanjang hari ini Oke demikian untuk secara teknikal dan berita yang perlu diperhatikan Di hari ini 14 November 2022 ya Kita lanjutkan untuk pergerakan dan poin-poin penting ya Yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini ya Di hari Senin 14 November 2022 Yang pertama adalah data BPI Swiss ya Yang akan dirilis di pukul 14.00 Diikuti oleh bidato Gubernur SNB ya Pukul 23.30 Pembangun Indonesia Barat Berluang untuk menjadi penggerak untuk pasangan dolar Swiss ya Kemudian Zona Euro akan merilis data industrial production Di pukul 17.00 Pembangun Indonesia Barat Kemudian laporan CB Lending Index Inggris ya Dirilis di pukul 21.30 Berpeluang menjadi penggerak mata uang posteling dolar Kemudian anggota FMC ya Ini akan berpiluang di pukul 23.30 Yang akan berpeluang menjadi penggerak dolar Amerika Serikat dan harga emas ya Oke demikian untuk poin-poin penting yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini ya Baik anggota siate nikel dan guna metal Dan semoga hari ini menjadi tetap bersepangat ya Untuk memulai peluang-peluang sepanjang minggu ini Yang bisa dimanfaatkan dan bisa untuk meningkatkan performa maupun Portofolio dari investasi trading Bapak Ibu sekalian Dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel kita Monek Surabaya ya Untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang update ya Di acara Morning Market Boss Siap harinya Oke demikian saya Sonic Clement mengucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu kembali besok di berita dan acara-acara yang lainnya ya Tentunya di jam yang sama di acara Morning Market Boss ya Yang dimulai di pukul 10 pagi ya Oke demikian saya ucapkan sukses terus trading Anda hari ini Dan selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya